Kota Medan Kota Medan, tak lepas dari legenda Putri Hijau. Kisahnya menyisakan jejak di salah satu bangunan terkenal di Medan, yaitu Istana Maimun. Siapakah Putri Hijau itu? Menurut hikayat, Meriam Puntung, atau dalam bahasa Karo disebut Meriam Puntung, adalah penjelman adik Putri Hijau bernama Mambang Hayali, dari Kerajaan Haru yang memerintah sekitar tahun 1594 Masehi. Suatu ketika, Putri Hijau mendapatkan pinangan dari Sultan Aceh, namun ditolak olehnya. Mendapatkan penolakan tersebut, Sultan Aceh memutuskan untuk menyerang kerajaan tempat Putri Hijau berada. Sultan Aceh mengirimkan Panglima Gocah untuk menyerang Kerajaan Haru. Tetapi karena bentengnya sangat tokoh, pasukan Aceh gagal menembus pertahanan Kerajaan Haru. Menyadari jumlah pasukannya semakin berkurang, setelah banyak yang terbunuh dalam pertempuran, Panglima-Panglima Perang Aceh memakai siasat baru. Mereka menyeru prajuritnya menembakkan ribuan uang emas karena prajurit benteng yang bertahan di balik pintu gerbang. Alhasil, hujan uang emas ini membuat suasana menjadi tak terkendali. Para penjaga benteng melupakan tugas mereka dan memilih untuk berebut uang emas hingga meninggalkan posnya. Ketika mereka tengah sibuk memunguti uang emas, para tentara Aceh berhasil menerobos masuk dan dengan mudah menguasai benteng. Sementara pertahanan terakhir yang dimiliki orang dalam adalah salah seorang adik Putri Hijau yang kemudian menjelmal menjadi meriam untung. Tetapi karena ditembakkan terus-menerus, meriam menjadi panas, meledak, dan terbelah menjadi dua bagian. Yang ada di Istana Maimun ini hanyalah satu bagian. Bagian potongan meriam lainnya kini berada di kampung Sukarnalu, kecamatan Barus Jahe, Tanah Karo. Meriam buntung yang berada di sisi kanan Istana Maimun ini ramai dikunjungi hingga sekarang. Tak jarang, pengunjung datang seraya membawa bunga sebagai ada tradisi kepercayaan masing-masing. Dengan air yang berada di bangkuk adalah bagian dari syarat. Di bagian paling atas, terdapat patung kepala terbau. Simbol ini memiliki makna sebagai penolak balak. Penduduk setempat kemudian mengkeramatkan tempat ini. Berbalukan kelambu melayu berwarna hijau dan kuning, di meriam ini terdapat sebuah lubang yang konon memiliki suara berbeda-beda bagi setiap orang mendengarnya. Ada mengaku mendengar suara orang menangis, berteriak, hingga desir ombak di pantai. Tak hanya suara, gabarnya meriam ini pernah menunjukkan keanehannya. Menurut menjaga meriam buntung, pada tahun 1995, sekitar pukul 2 dini hari, meriam ini berpindah tempat sekitar 2 meter dari depan pintu. Melihat si meriam bergeser, para penjaga kemudian bergotong royong, mengembalikan meriam ke tempat semula. Cerita tentang Putri Hijau tidak berhenti sampai situ saja. Konon, di sebuah desa bernama Desa Amplas Pasar 1, kecamatan Percut Setuan, memiliki sebuah tempat terkait dengan Putri Hijau. Tempat ini disebut sebagai keramat kuda. Menurut Bapak Nasib, yang pernah mendengar cerita tentang keramat kuda ini, cerita bermula karena perang yang terjadi saat Putri Hijau menolak pinangan Sultan Aceh. waktu itu Putri Aceh L, Raja Aceh Minang Putri Hijau, di situ kan menjadi peperangan, enggak setuju. Jadi ya, Panglima Aceh sama Panglima Dina ini tadi, istilahnya, cuma ada yang beklai lah. Beda-beklai sama sektinya, orang itu enggak. kalau dua-dua sak kuda-kudanya masuknya, itulah timbul dua mungkin itu. Jadi maka kan, dipanggil orang keramat kuda, karena orang yang tahu masalahnya itu, panglimanya sama kuda-kudanya, sekali, raih penggelam di situ. Tak jauh dari keramat kuda, terdapat sebuah tempat bernama Desa Kolam. Dari Gampura masuk saja, mungkin kita akan dibuat bingung oleh tulisan selamat datang dalam bahasa Jawa. Mengapa tertulis bahasa Jawa? Padahal tempat ini ada di Sumatera Utara. Ya, rata-rata di desa ini, masyarakatnya adalah turunan Jawa yang berada di Medan. Desa Kolam juga menyimpan misteri sendiri di dalamnya, yaitu kisah Nyai Rongge. Tip on the spot, melusuri jalan guna mencari petilasan Nyai Rongge. Warga kampung Kolam kerap memperbincangkan petilasan ini. Setelah menempuh perjalanan menyusuri perkebunan-perkebunan, tip on the spot, akhirnya menemukan tempat yang dipercaya sebagai petilasan Nyai Rongge. Di sini, terlihat bunga yang masih segar, seperti baru saja yang didatangi oleh pesiara. Di bagian pojok ruangan, terdapat batu-batu besar. Masyarakat meyakini, disinilah tempat asli petilasan Nyai Rongge. Tempat ini masih dianggap keramat, hingga sebelum kami melakukan pengambilan gambar, Bapak Nasib meminta izin terlebih dahulu kepada para penghuni petilasan yang tak lain adalah Nyai Rongge. Lalu siapakah Nyai Rongge yang berada di desa kolam kota Medan ini? Benarkah yang merupakan korban pembunuhan? Tak mudah ternyata menguak keberadaan Nyai Rongge di desa kolam. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan pertunjukan kundalumpi. Ya, sosok Nyai Rongge yang senang menarik ini dipercaya akan datang dan berinteraksi melalui mediator, yakni Pak Nasib. Nyai Rongge di desa ini mengaku bernama Siti Aminah yang merupakan seorang penari dari Banyumas dan pada masa pendudukan Belanda. Sang Nyai bersama 14 orang temannya didatangkan ke Pulau Sumatera. Naas, baru berada 7 hari di sini, gadis berusia 21 tahun itu meninggal dunia setelah mengalami sakit. Ia kemudian dimakamkan di tempat yang disebut sebagai keramat Rongge. Meskipun letaknya jauh, hingga kini keramat Rongge masih didatangi oleh banyak orang yang penasaran dengan misteri Rongge Desa Kolam. Dan peminsat telah legenda putri hijau dan keramat Rongge di Desa Kolam, Medang, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.